Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2019 mencapai 5,05 persen. Proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan seluruh komponen ekonomi makro. Dalam menopang pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani berharap konsumsi bertahan di atas 5 persen. Meski demikian, investasi masih sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terkait inflasi, Mencub memproyeksikan masih akan berada pada target yang telah ditapkan pada awal tahun. Adapun pertumbuhan ekonomi sepanjang semester satu tahun ini sebesar 5,06 persen. Yang berat adalah eksternalnya ekspor, meskipun kemarin sudah menunjukkan adanya perbaikan, jadi kita tetap optimis mungkin untuk kuartal ketiga bisa di atas 5 persen. Mungkin seperti BKF menyampaikan di 5,05, jadi kita mungkin tetap ada di situ. Saya tetap ada di dalam range itu, saya rasa baik dari BI, BAPENA, BPS, dan dari indikator, semuanya cukup komfortable, semua kontributor terhadap inflasi tetap sangat sesuai dengan yang diperkirakan, sehingga tidak ada surprise. Terima kasih.